Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu set dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martel Universe Season 6 Episode 11 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lindong telah berhasil menerobos kerana Tika Yuwa Nirwana Dan setelah itu Ia kali ini sedang menunggu Kultivasi transformasi dari Shode Yang telah menjadi kepompong yang sangat besar Kepompong cahaya hitam dan putih raksasa Diam-diam melayang di dalam sungai Pil Lingkaran kehidupan dan kematian Melayang di sekitarnya Berubah menjadi berbagai pemandangan yang aneh Lindong berdiri di samping sungai Pil Matanya sedikit cemas Saat dia melihat kepompong cahaya Yang bersinar membengkak dan menyusut tak terduga Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Shode Dia masih merasa sedikit khawatir di hatinya Membentuk tubuh fisik bukanlah gerakan biasa Bahkan para Ali yang telah melangkah ke sembilan Yuwa Nirwana Tidak dapat melakukan hal seperti ini Oleh karena itu Secara alami Ada sejumlah resiko yang besar Sudah bertahun-tahun Sejak Lindong berkenalan dengan Shode Yang terakhir juga memainkan peran penting Dalam Lindong mampu mencapai tahap saat ini Keduanya Bisa dibilang memiliki hubungan yang cukup dalam Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Shode disini Kemungkinan itu akan menjadi pukulan besar bagi Lindong Lindong mengepalkan tangannya sedikit Dan bergumam pada dirinya sendiri Kamu tidak boleh mati pada saat seperti ini Dan The War Lindong setengah bergumam dengan dirinya sendiri Ketika kepompong ringan yang telah diam selama 4 bulan Tiba-tiba berketar hebat pada saat ini Gelombang udara yang liar dan ganas menyebar Mengangkat gelombang di sungai Pil ini Hah? Aktivitas mendadak ini juga menyebabkan Lindong terkejut Matanya buru-buru melihat ke atas Hanya untuk melihat bahwa permukaan kepompong itu Benar-benar mulai memperlihatkan lapisan kilau ungu hitam Semacam kekuatan hisap yang sangat ganas Tiba-tiba melonjak keluar dari dalam kepompong ringan Ketika warna ungu hitam muncul Di bawah kekuatan hisap yang liar dan keras ini Bagian dalam sungai Pil segera menjadi kacau Banyak pilar cahaya yang terbentuk dari Nirwanaki Melonjak keluar dari dalam sungai Pil Akhirnya itu terisi penuh ke dalam kepompong ringan Seperti semburan air yang dituangkan ke dalamnya Dan what? Nirwanaki mengalir deras ke dalam kepompong ringan Namun kepompong ringan itu seperti lubang tanpa dasar Terlepas dari berapa banyak Nirwanaki yang dituangkan ke dalamnya Itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti Mata Lindong sedikit terkejut saat melihat sungai Pil yang terbalik Dia bisa merasakan bahwa Nirwanaki yang dikumpulkan di dalam sungai Pil Dengan cepat diserap oleh kepompong ringan dengan kecepatan yang mengejutkan Ini tingkat penyerapan yang ragus Tidak heran Shode mengatakan bahwa membentuk tubuh fisik akan membutuhkan energi yang sangat besar Dan mak krak-krak Kini suara retakan kecil tiba-tiba memasuki telinga Lindong Suara ini tidak keras Namun itu sangat menusuk telinga ketika Lindong mendengarnya Seketika seluruh tubuhnya bergetar Dan matanya melihat ke arah kepompong yang telah berubah warna Menjadi ungu kehitaman Matanya tiba-tiba menyusut Ini karena dia melihat tapak garis retakan perlahan menyebar Dia sadar bahwa proses ini akan segera berakhir Dan krak-krak Sepotol kepompong cahaya akhirnya jatuh darinya Ketika jumlah garis retakan telah mencapai batasnya Dan dawar Kepompong cahaya besar Ini telah meledak di depan mata menyusut Lindong Sebuah cahaya ungu hitam yang tak tertandingi langsung dibebankan ke awan Muncul seperti atrium Seluruh langit telah ditutupi oleh cahaya misterius hitam keunguan pada saat ini Lindong mengangkat kepalanya Matanya menatap tajam ke cahaya ungu hitam yang meresap Sosok hitam besar yang tak tertandingi perlahan berkumpul di tempat itu Setelah itu Suara engah muncul Kelawar ungu hitam besar setinggi 200 kaki Melesat keluar dari pancaran cahaya itu Itu mengipasi sedikit dan badai liar dan ganas menyapu Sayap kelawar yang sangat besar Mengepak dan sepasang mata bercahaya berwarna ungu samar muncul dari dalam tirai hitam ungu Setelah itu ia mengangkat kepalanya dan melolong tajam Suara melolong aneh dan unik yang tampak nyata Membawa semacam kegembiraan dan kegembiraan liar yang tidak besar disembunyikan Saat menyebar di atas tirai tipis dengan cara yang memekakkan telinga Sungai pil di bawah juga terguncang ke titik di mana banyak gelombang besar tercipta Gelombang sonic itu menyebar ke segala arah Melihat hal ini Lindong melambahkan tangannya dan segera merilis penghalang cahaya yang melingkar Dan menyebar dari dalam tubuhnya Menutupi dia di dalamnya dan Dewar-dewar Gelombang sonic menghantam penghalang cahaya emas Lindong tidak peduli tentang riak pada penghalang cahaya emas Matanya menatap tajam ke langit Tirai cahaya ungu hitam di tempat itu berangsur-angsur menghilang Setelah itu binatang iblis berukuran 100 kaki yang memiliki bentuk visual yang mengejutkan muncul di depan matanya Itu benar-benar binatang buas menakutkan yang tiada taranya Perasaan semacam ini sedemikian rupa sehingga bahkan naga hijau itu yang pernah dilihat Lindong sebelumnya Tampak sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan monster ini Apakah ini tubuh sebenarnya dari iblis Martin Surgawi? Lindong melihat binatang besar yang menyebabkan bahkan dia merasakan sejumlah besar tekanan Matanya dipenuhi dengan ekspresi terkejut saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri Lindong mengangkat kepalanya Matanya melakukan kontak dengan Sjode Tetapi tidak menyusut sedikitpun karena aura yang menggetarkan jiwa yang terakhir Kontak mata berlangsung saat sebelum gelatan dingin yang sangat tajam Tiba-tiba keluar dari iblis Martin Surgawi Kedua sayapnya mengepak Dan itu benar-benar berubah menjadi sinar cahaya yang melesat keluar Cakar emas yang bisa dengan mudah menembus tahap ahli tiga yuwa nirwana Tiba-tiba saja langsung menembak ke arah Lindong Adegan ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit terkejut Matanya hanya menatap sepasang mata ungu hitam Penutup tubuh emas yang awalnya melilih tubuhnya secara otomatis tersebar pada saat ini Lindong tidak percaya bahwa Sjode akan menyerangnya Astaga, Sjode, kenapa kau menyerangku? Ucapnya, kecepatan cakaran Sjode begitu cepat Sehingga tidak mungkin untuk dijelaskan Setelah hanya sekejap, itu menembus langit Membawa bayangan gelap yang sangat besar Seperti yang muncul di udara di atas Lindong Tekanan itu cukup untuk membuat Seseorang gemetal ketakutan Sabetan cakar Sjode diayunkan Namun, cakar itu tiba-tiba berubah arah saat hendak melakukan kontak dengan tubuh Lindong Sebaliknya, itu benar-benar menabrak ruang kosong di belakang Lindong Lindong pun hanya terpaku dan berkata Tapi itu tidak mengenai ku Suara Sjode pun seketika dengan dingin bergema di ruang ini Setelah angin tajam dari cakarnya melesat Hei, keluar sekarang! Seketika, ekspresi wajah Lindong berubah drastis saat ini Ia pun langsung berkata Ada seseorang yang bersembunyi di tempat ini Apakah ada yang memata-matai kami dari dalam bayang-bayang? Serangan Sjode sangat kejam Cahaya ungu hitam membeku di cakarnya Bahkan, mata Lindong membeku ketika dia menyaksikan kekuatan semacam itu Di bawah tatapan terpaku dari Lindong Riak bergulombang aneh dari ruang ketiadaan Kemudian, terdengar suara tawa lelaki tua Hahaha, benar-benar pantas disebut Iblis Martin Surgawi Seranganmu selalu tanpa ampun Saat tawa itu terdengar Tangan keriput terulur dari dalam dan melambai dengan ringan Embusan angin yang tampaknya lembut bertiup Dan mengeluarkan cakar tajam Sjode yang kuat dengan keras Tubuh besar Sjode sedikit mundur Ekspresi muram muncul di mata ungu hitamnya Itu kemudian turun dari langit dan mendarat di samping Lindong Sayap keralalannya yang besar mengepak sedikit Membentuk badai yang melanda dan melindungi Lindong Siapa dia? Lindong bertanya dengan lembut setelah dia melirik Sjode yang jahat Sjode dengan suara yang dalam sambil menggelengkan kepalanya berkata Aku tidak tahu, tapi dia cukup kuat Sebaiknya kita harus berhati-hati Tubuh fisikku baru saja menyelesaikan pembentukannya Dan aku belum sepenuhnya memulihkan kekuatanku Alis Lindong sedikit terlipat Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang praktisi misterius Akan muncul di kedalaman kuil naga hijau ini Tatapan Lindong dan Sjode terpaku pada ruang itu Menunggu dengan tegas Apa yang akan terjadi? Di bawah tatapan mereka Distorsi ruang itu menjadi semakin parah Akhirnya, sosok keribut muncul berlahan di depan mata mereka Sosok itu adalah seorang lelaki tua Yang mengenangkan pakaian rami yang dibuat secara kasar Tidak sedikit gelombang energi yang kuat bisa dirasakan dari tubuhnya Selain itu, wajahnya yang tua itu biasa saja tanpa ciri khusus Jika bukan karena penampilannya yang misterius Lindong akan memperlakukannya sebagai orang tua biasa Orang tua itu tersenyum pada Lindong dan Sjode yang waspada Tanpa menunjukkan tanda-tanda agresi Pada saat yang sama, dia memeriksa tempat ini Dengan tidak terkesaksa dan berkata Jadi, ini adalah kedalaman kuil naga hijau ya Tampaknya sisa orang itu telah menghilang Jika tidak, orang tua seperti ku tidak mungkin memasuki tempat ini Setelah mendengar kata-kata bergumam orang tua itu Lindong mengangkat alisnya sedikit Sisa yang dia bicarakan pasti King Ji Dan karena hilangnya sisa-sisa King Ji Dimensi ruang ini telah kehilangan perlindungannya Oleh karena itu, memungkinkan orang tua yang tidak diketahui asalnya untuk menerobos masuk Senior Lindong menatap pria tua itu dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat Nada suaranya agak sopan Meskipun Lindong tidak tahu apa-apa tentang asal orang tua itu Yang terakhir tidak tampak seperti individu yang sederhana Dan yang terbaik adalah tidak menyinggung orang tersebut Orang tua itu tampaknya telah memperhatikan kekhawatiran Lindong Dan sekaligus, dia tersenyum dan tampak agak ramah Jangan khawatir, aku hanya ingin tahu tentang tempat ini Selama bertahun-tahun, aku telah mencoba memasuki tempat ini Tetapi selalu dihentikan setiap saat Ekspresi wajah Lindong tidak berubah tapi pikirannya berputar Medan perang kuno hanya dibuka selama perang seratus dinasti Jika orang tua ini bisa masuk sesuka hati Itu akan menyeratkan bahwa identitas orang tua ini memang tidak biasa Sode kali ini mencipir Hei, aku khawatir kamu telah memata-matai kami cukup lama sekarang Orang tua itu tertawa sambil melihat Lindong Aku hanya tertarik pada anak muda ini Dia kemudian melanjutkan Seseorang yang bisa menggunakan simbol pelab kuno Dengan pertumbuhan yang akan kau miliki di masa depan Aku percaya kau akan menjadi sosok yang bersinar di dunia ini Mata Lindong tenggelam sedikit Secara alami dia tahu pentingnya simbol kuno pelahap Artefak ini cukup kuat untuk membangkitkan keserakan banyak praktisi Jika orang tua ini menyukainya Itu akan merepotkan Lindong sekarang Cahaya ungu gelap di mata Sode segera mengeras Tidak jelas ada aura yang sangat tirani yang keluar dari matanya Jelas itu adalah tanda bersiap untuk menyerang begitu berselisian muncul Pria tua itu terkekeh acuh tak acuh Rupanya dia tidak peduli dengan aura agresif Sode Hei aku tidak punya niat untuk bertarung denganmu Meskipun kamu adalah iblis Martin Surgawi Kamu baru saja membentuk tubuh fisikmu Dan kekuatanmu belum pulih sepersepuluh dari kekuatan bentuk puncakmu Karena itu kamu bukan tandinganku Sode pun jadi kesel dan berkata Hei ayo kita coba Mata Sode berdih Satendak mengambil tindakan Lindong melampaikan tangannya dan menghentikannya Dia tahu bahwa lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya Bahkan jika dia dan Sode menggabungkan kekuatan Mereka tidak akan cocok untuk lelaki tua itu Lindong tersenyum rendah hati pada lelaki tua itu Kemudian dia menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal Dan bersiap untuk pergi bersama Sode dan berkata Karena seseput tidak memiliki niat buruk Tampaknya kami berdua tidak mengkhawatirkan apapun Karena kami baru saja menyelesaikan pelatihan kami Kami tidak ingin tinggal disini lebih lama lagi Sampai jumpa Orang tua itu tiba-tiba menatap Lindong dan berkata dengan jelas Anak muda bernama Lindong Aku agak tertarik padamu dan oleh karena itu Aku akan memberitahumu sesuatu dengan baik Temanmu itu Ibris Martin Surgawi Jika identitasnya diketahui oleh orang lain Aku yakin kau akan berada dalam masalah yang sangat besar Lindong seketika membeku tiba-tiba dan alisnya merajut erat Dia kemudian bertanya dengan serius Panatua, apa yang anda maksud dengan kata-kata ini? Pak tua itu pun lanjut berkata Hubungan wilayah Suantimur dengan kota Ibris tidak sepenuhnya damai Kedua belah pihak telah bersilangan pedang beberapa kali Saat ini, beberapa anggota inti sekte super wilayah Suantimur Telah dibunuh oleh anggota kota Ibris Selanjutnya, suku yang bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan Adalah suku Ibris Martin Surgawi yang terkenal jahat Oleh karena itu, jika temanmu Martin mengungkapkan identitasnya sekarang Maka tidak hanya kau akan menjadi sasaran sekte super Tapi, kau mungkin juga dalam bahaya Ekspresi wajah Lindong sedikit berubah Mengingat statusnya saat ini Jelas bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang dendam semacam itu Si Martin langsung merang dengan dingin Hei, aku tidak pernah membunuh orang dari sekte super Pak tua pun lanjut berkata Haha, selama kamu adalah salah satu dari Iblis Martin Itu sudah cukup Lelaki tua itu apatis Kemudian, dia melanjutkan Tidak perlu bagimu untuk terus menatapku Aku tidak punya dendam terhadap suku Iblis Martin Surgawi Kalau tidak, aku tidak akan berbicara denganmu berdua dengan cara yang damai Aku hanya tidak ingin orang yang terburu nafsu Sepertimu mengungkapkan identitasmu Dan menimbulkan masalah yang menghancurkan bagi pemuda di sampingmu itu Mendengar hal itu, mata Martin sedikit relaks Akhirnya, dia menengus dingin dan tidak pernah mengatakan apa-apa lagi sejak itu Lindau mengerang dalam-dalam Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu dan berkata Pana tua, terima kasih banyak atas pengingatnya Aku akan memastikan bahwa temanku mencoba yang terbaik Untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Iblis Martin Surgawi di wilayah Suwan Timur ini Orang tua pun balas berkata Sudah takdir bahwa kita bisa bertemu satu sama lain di tempat seperti ini Aku hanya memberi kamu beberapa saran Namun, aku merasa bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan Orang tua itu menatap rindong dalam-dalam dan tersenyum Aku agak penasaran untuk melihat bagaimana kamu akan menghadapi perang seratus dinasti yang akan datang Kali ini, perang seratus dinasti memiliki beberapa individu yang sangat merepotkan dan jahat Lindong pun menjawab lembut Aku pasti akan mencoba yang terbaik Lindong berasal dari kerajaan berpangkat rendah Dibandingkan dengan talenta kerajaan super itu yang menikmati sumber daya yang diberikan Tuhan Tentu saja ada beberapa perbedaan Orang tua itu lalu tertawa berjanda Hei, para praktisi dari kerajaan super itu telah mendominasi peringkat emas nirwana perang seratus kerajaan selama bertahun-tahun Aku pikir, jika seseorang dari kerajaan berperingkat rendah dapat mengambil tempat di antara mereka Itu akan menjadi sangat menarik Lindong jadi sedikit terkejut dan berkata Peringkat emas nirwana? Peringkat emas nirwana dan peringkat nirwana berbeda oleh satu kata Namun, Lindong bisa merasakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara kedua kata ini Orang tua itu hanya tersenyum Tanpa menjelaskan apapun dan dengan sentakan tubuhnya Lelaki tua itu berangsur-angsur memudar Setelah beberapa saat, dia benar-benar menghilang dari dimensi ini Lindong agak bingung pada orang tua ini Yang asalnya misterius dan cara dia berbicara halus dan tak terlukiskan Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tak percaya Martin akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara Sambil melihat ke tempat dimana lelaki tua itu menghilang Orang tua ini seharusnya adalah anggota sekte super Ucap Siodi Lindong menganggukkan kepalanya sedikit Selain sekte super yang mengendalikan dimensi ini Tidak ada orang lain yang bisa masuk dan keluar dari medan perang kuno sesuka hati Lindong lalu menolak dan mengingatkan Martin kecil Siodi, kembalilah ke wujud manusiamu Jika kamu meninggalkan tempat ini dalam bentuk ini Aku khawatir, itu dapat menyebabkan keributan Baiklah, Siodi mengindahkan kata-kata Lindong Meskipun dia mengerti alasan dibalik ini Dia merasa malu Tapi tidak banyak yang bisa dilakukan Siodi Cahaya ungu hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya Dan tubuhnya yang besar Mulai menyusut dengan cepat Saat cahaya itu melonjak Tubuh Siodi akhirnya menjadi seukuran manusia Setelah cahaya menghilang, sosok manusia muncul di hadapan Lindong Ekspresi wajah sosok itu sedikit kaku Sosok di depannya adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian ungu hitam Pemuda itu sangat elegan dan tampan Senyum di wajahnya, membuatnya tampak jahat Namun sangat mencolok dan beberapa gadis akan terpesona dengan fitur wajah seperti itu Begitu mereka melihatnya Lindong bukan seorang gadis Dan karenanya, dia tidak akan jatuh cinta padanya Namun untuk sesaat, dia tertekun Dia sama sekali tidak bisa menggambarkan Siodi dengan fitur wajah ini Dengan citra licik dan jahat Yang dia miliki tentang Martin di masa lalu Membuat Lindong pun kini jadi berkata Wujud manusiamu bukan kakek-kakek Tapi, kenapa kamu selalu menyebutmu sebagai seorang leluhur? Siodi yang berubah tertawa datar sambil menatap Lindong yang malu-malu Dengan wajahnya tampak kaget Haha, kamu sepertinya sangat terkejut ya Martin kecil tidak bisa menahan diri untuk segera berkata ketika dia melihat senyum mengecek Lindong Nah, ekspresi macam apa itu? Meskipun kakek Martin dianggap sebagai pemuda di suku iblis Martin Surgawi Jumlah tahun yang aku jalani masih lebih banyak darimu Tidak ada ruginya kan bagimu untuk memanggilku kakek Diaw atau kakek Martin Lindong tertawa kecil dan mengabekannya Setelah melihat ini, Siodi merasakan dorongan untuk memutar matanya Dia tahu bahwa begitu wujud manusianya terungkap Citra cerdik dan keras yang dia bangun dengan susah payah untuk Lindong akan benar-benar hancur Sepertinya, firasatku benar Lindong meregangkan bungungnya dan menatap Siodi sambil tersenyum dari nada Siodi Lindong bisa merasakan bahwa meskipun Siodi memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia Dia masih kekurangan aura terhumat dari seorang lelaki tua yang telah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup Lindong lalu mengubah topik dan bertanya Karena kamu sekarang telah memulihkan tubuh fisikmu Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Siodi pun menjawab Apa yang harus aku lakukan? Pertama-tama, aku akan mengikutimu Meskipun aku telah memulihkan tubuh fisikku Aku masih perlu waktu lama untuk mendapatkan kembali kekuatan yang kumiliki dalam bentuk puncakku Martin berpikir serjena sebelum melirik Lindong dan melanjutkan Selanjutnya, seseorang sepertimu menimbulkan masalah kemanapun kau pergi Jika kakek Martin meninggalkanmu, aku khawatir Aku harus kembali dan mengambil mayatmu dalam beberapa hari Lindong tidak peduli dengan komentar yang sering digunakan dari Siodi Saat dia melihat orang ini, yang bahkan lebih tampan daripada pangeran kekaisaran Yan Agung, Moling Sembrot kehangatan melintas di hatinya Lindong tahu bahwa Martin kecil tidak ingin pergi karena dia khawatir Lindong bepergian sendirian di wilayah Suwan Timur Setelah mengerucutkan bibirnya, Lindong mengelurkan tangannya dan memeluk Martin dengan lembut dan berkata dengan lembut Siodi Keduanya berkenalan satu sama lain, di saat-saat rendah mereka Setelah bepergian bersama selama beberapa tahun terakhir, hubungan mereka tentu saat ini memang semakin dalam Martin dengan cepat melepaskan tangan Lindong, kemudian dia menoleh ke satu sisi dan bersumpah Eh, 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 Lindong, jangan seperti ini, geli tahu Lindong pun menyahut Eh, kan aku niru kamu Sementara itu, saat Lindong dan Suoyen melangkah ke pusaran dan meninggalkan kedalaman Nukwil Naga Hijau di dimensi lain Kini diperlihatkan Suoyen Saat ini, ada banyak bekas luka yang tidak sedap dibandang dan mencolok di sekucur tubuhnya Sulit membayangkan, pertempuran sengit dan menghancurkan seperti apa yang dia alami di dimensi ini Saat aura brutal tersabu dari Suoyen, kabut darah setinggi langit berkumpul di atas kepalanya juga Secara tidak jelas, kabut darah itu tampaknya telah menjadi harimau merah darah yang sangat besar Dan huwa Harimau merah darah yang bersinar meraung ke arah langit Dan auman harimau itu bergema dengan panik di udara Raungan harimau semacam itu sangat aneh dan mampu membuat darah di tubuh seseorang mendidih dengan gelisah Tampaknya, di bawah jenis auman harimau ini Darah seseorang akan keluar dari tubuhnya tanpa sadar Suoyen saat ini sangat mirip dengan Terminator Suoyen mengangkat kepalanya Dia kemudian menatap tanpa emosi pada harimau merah darah yang bersinar dengan mata merahnya Setelah itu, dia membuka mulutnya yang besar Dan kekuatan penyerap menyembur keluar dari dalam dan menelan seluruh harimau merah darah yang bersinar Setelah menelan harimau bercahaya merah darah Cahaya merah di sekitar tubuh Suoyen tampak menjadi lebih padat Segera setelah itu, dia perlahan berdiri dan melihat dimensi kosong dengan mata merahnya Kemudian, seolah-olah dia merasakan sesuatu Cahaya merah di matanya menghilang seperti air pasang surut Dan digantikan dengan semburat kebahagiaan Suoyen lalu bergumam dengan gembira Apakah kakak sudah keluar dari pengasingan? Ucapnya, ekspresi wajah seperti itu benar-benar berbeda dari ekspresi tanpa emosi sebelumnya Kemudian, dengan genggaman tangannya, kunci rahasia kuno muncul Pelatihan yang dia miliki di tempat ini sudah mencapai batasnya Alasan mengapa dia tidak pernah meninggalkan tempat ini adalah karena dia sedang menunggu berita Lindong Saat ini, karena Lindong sudah keluar dari pengasingan Suoyen secara alami tahu bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini Suoyen menegakkan bonggungnya dan melirik ke dimensi kemerahan Penuh kehancuran, seperti medan perang Setelah itu, dia melirik bekas luka yang terjalin di tubuhnya dan menyeringai Dia mengambil langkah maju dan berjalan ke pusaran yang berputar-putar dan meninggalkan tempat ini Saat sosok Suoyen menghilang ke dalam pusaran Aura jahat yang menyelimuti dimensi seperti medan perang berkurang dalam sekejap Tampaknya, aura jahat dari Suoyen telah merasuki seluruh dimensi seperti medan perang Setelah pusaran itu menghilang, ruang di dekatnya mulai sedikit terdistorsi dan sosok tua muncul Itu adalah pria tua misterius yang ditemui Lindong sebelumnya Pada saat ini, pak tua misterius itu melihat ke tempat di mana api kecil menghilang Dan menggunakan tangannya yang keriput untuk mengelus jenggotnya Matanya sepertinya mengandung nada keheranan yang tidak bisa disembunyikan Ia lalu berkata, kuil harimau putih secara luas dikenal brutal dan membunuh Setiap individu biasa yang mendapatkan warisannya akan segera menjadi mesin pembunuh yang haus darah Aku tidak berharap orang besar ini dapat menunjukkan dominasi dan kontrol yang begitu sempurna atas dimensi ini Sangat menakjubkan, setelah lelaki tua misterius itu menyelesaikan kalimatnya Dia kemudian tersenyum lembut dan bergumam lagi Teman Lindong itu tampaknya tidak biasa Kali ini akan ada pertunjukan hebat dalam perang seratus dinasti Beberapa manusia iblis mungkin muncul di perang seratus dinasti kali ini Hehehe, ini jelas sesuatu yang menarik untuk ditonton Setelah dia menyelesaikan kalimatnya tanpa suara Lelaki tua misterius itu mengacungkan langan jubahnya dan anehnya Menghilang sekali lagi Scene beralih di aula kuno Menjadi kota simbolis di wilayah barat laut Aula kuno ini cukup ramai Terlebih lagi, sejak kemunculan harta karun kuno Lalu lintas manusia di tempat ini telah mencapai tingkat yang cukup mengerikan Bahkan setelah berbulan-bulan, tempat ini masih dianggap berkembang Tentu saja, ada juga beberapa orang yang telah memperoleh beberapa harta Terus menerus keluar dengan gembira Cukup banyak orang yang merasa terprovokasi saat melihat jenis hadiah iri yang diperoleh Lebih jauh lagi, dengan perang seratus dinasti yang semakin dekat Banyak hal ingin meningkatkan kekuatan mereka Oleh karena itu, jumlah orang yang memasuki harta karun kuno meningkat seiring dengan berjalannya waktu Setelah dua bulan atau lebih Sebagian besar harta dan warisan dalam harta karun kuno telah diperoleh oleh beberapa orang Sebagian besar dari mereka yang tiba di tempat ini tidak mau kembali dengan tangan kosong Oleh karena itu, mereka hanya bisa merebutnya Ini adalah tempat di mana kekuatan dihormati Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup Tidak ada yang akan menyalahkan satu untuk merampok yang lain Hal ini menyebabkan aula kuno ini menjadi kacau dalam semalam Orang-orang yang telah kembali dari harta karun kuno dengan hadiah besar Tidak punya waktu untuk menikmati rampasan mereka setelah keluar dari ria spasial Ketika mereka merasakan bahwa mereka sudah menjadi fokus dari banyak mata merah darah serakah Ketika seseorang berjalan di kota kuno yang sangat besar ini Seseorang pasti akan berkumpul di tengah aula berwarna emas Ketika seseorang mengangkat kepalanya Tempat itu adalah tempat yang paling banyak mencari perhatian di seluruh kota Dikatakan bahwa vaksi yang saat ini menempati aula besar berwarna emas ini Cukup kuat untuk menculang di seluruh kota sampai tidak ada yang berani berbicara kembali Berdasarkan kabar dan harta karun kuno Warisan dari empat sekte misterius besar telah diperoleh oleh kelompok Liu Bai, Yansen, dan Lindong Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kelompok Lindong yang tampaknya terlemah Tapi kini benar-benar telah memonopoli dua warisan sekte besar yang misterius Ada berita yang lebih mengejutkan lagi yang menyebar setelah berita ini Selama memperbutkan warisan, Lindong tak diduga telah mengalahkan Tianzhen, Musao, dan Jiangsan Tiga penguasa wilayah barat laut Dia membangun kekuatannya dan langsung mengambil dua warisan sekte besar misterius Terlepas dari berapa banyak orang yang mengecek ketika berita ini tersebar Seluruh kota tampaknya menjadi sunyi setelah Tianzhen dan dua lainnya keluar dari harta karun kuno dengan putus asa Cukup banyak orang yang diam-diam menghirup udara dingin Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dari kerajaan peringkat rendah Benar-benar dapat mencapai tingkat yang menakutkan Di medan perang kuno ini, prestis kerajaan super jelas bukan sesuatu yang berani diprovokasi oleh seseorang Yang berasal dari kerajaan berpangkat rendah Meskipun dia telah melakukan banyak keajaiban Kekuatan sekte super sudah cukup untuk menghilangkan keajaiban apapun Kekaisaran Ganbesar Ini adalah sekte super yang hadir di aula kuno ini Itu adalah nama yang dapat menyebabkan hati banyak orang gemetar ketakutan Bahkan di seluruh medan perang kuno ini Kekaisaran Ganbesar memiliki tiga raja dan empat jenderal Semua orang ini adalah individu terkenal di peringkat nirwana Kekuatan mereka sudah mencapai tingkat yang cukup menakutkan Pada saat ini, dua dari empat jenderal dari kerajaan Ganbesar ini Diam-diam menunggu di aula kuno untuk kemunculan lindung Yaitu jenderal api Zhu Tianhuo dan jenderal gunung Mu Huang Dua individu hebat yang pernah mengguncang medan perang kuno Mereka adalah jenius dan elit sejati di medan perang kuno ini Di depan kedua orang hebat itu, terlihat Tianjin pun mengatakan Aku sudah lama tidak bertemu dengan kedua senior ini Dan keduanya telah memiliki kualifikasi untuk melewati kesengsaraan nirwana keempat Mu Huang yang kini duduk dengan sambil menyilangkan tangannya Di situ ia berkata Tianjin, kita sudah tinggal di sini selama hampir dua bulan Perang seratus dinasti sudah di depan mata Kau harusnya tahu, kita tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan di sini Tianjin pun menangkupkan kedua tangannya Dan dengan penuh hormat ia pun berkata lagi Senior Mu Huang, Lindong pasti bersembunyi dalam ketakutan Jika kita mundur sekarang, kita mungkin akan melakukan apa yang dia inginkan Dan dua bulan ini akan menjadi sia-sia Aku tahu, kedua senior telah mempersiapkan diri untuk perang seratus dinasti yang akan datang Tapi Lindong mendapat dua dari empat warisan empat sekte misterius Jika kita bisa menghabisinya, maka kedua warisan akan menjadi milik kalian Dan ketika kekuatan kalian telah meningkat Kalian akan memiliki lebih banyak strategi untuk digunakan Tianjin ini memang cukup hasil bicara Selain itu, dia juga memahami dengan jelas Hal-hal yang dapat menarik dua orang di depannya Yang memiliki harapan yang sangat tinggi Oleh karena itu, setelah dia mengucapkan kata-kata itu Bahkan pria berjubah merah yang tampak biasa saja menghentikan manik-manik merah cerah yang berputar di tangannya Dia menatap Tianjin dan tersenyum berkata Kamu benar-benar dapat mengatakan semua yang kamu inginkan dengan mulutmu ini Namun, apa yang kamu katakan itu benar juga Karena kita sudah menunggu selama dua bulan Tidak masalah jika kita harus menunggu beberapa hari lagi Sementara dia mengucapkan kata-kata ini Berasal dari kerajaan super dan dia memiliki latar belakang yang luar biasa hebat dan kuat Meskipun ada beberapa individu yang beruntung di medan perang kuno ini Yang telah menjadi seorang yang hebat dalam semalam setelah mendapatkan harta karun Mereka seperti beberapa pemula di mata Zhu Tianhuo Faktanya, dia telah menghabisi cukup banyak kuda hitam yang tiba-tiba muncul selama periode ini Tianjin lalu mengucapkan dengan serius Senior Tianhuo, lindung ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi Jika bukan karena beritanya akurat Aku tidak akan percaya bahwa dia berasal dari kerajaan peringkat rendah Seperti kekaisaran Dayan Zhu Tianhuo membuka sudut mulutnya dan berkata Kalau begitu, aku harus benar-benar bertemu dengannya Senyumnya memiliki perasaan yang sangat dingin Seluruh tubuh Tianjin menjadi dingin saat melihat senyumnya Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi Dia tahu bahwa terlepas dari sikap santai Zhu Tianhuo ini Dia memiliki karakter yang tidak menentu Selain itu, dia membenci mereka yang mengandalkan harta dan warisan untuk maju dengan cepat ke puncak Jumlah yang tidak diketahui dari apa yang disebut kuda hitam ini telah mati di tangan orang ini selama periode waktu ini Hah? Muhuang yang masih duduk di singkasana di samping Tiba-tiba mencondongan tubuh sedikit ke arah depan Tatapannya melihat ke arah langit di luar aula Senyum perlahan muncul di wajah acuh-ta'acuh itu Sepertinya Mangsa kita Telah muncul dari persembunyiannya Ucapnya Lalu Apakah Lindong saat ini akan benar-benar datang guys? Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak lor Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton